KAMPUNGKU Teman, aku tinggal di kelurahan Borong Rapoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kampungku berada di dataran tinggi Kindang dengan tanah yang sangat subur. Tak heran jika kopi dapat tumbuh sangat baik di sini. Sejak dulu leluhur kami mengajarkan untuk selalu menjaga adat dan tradisi. Termasuk menjaga dan hidup berdampingan dengan alam. Karena kesederhanaan dan kebersamaan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Teman, di kampungku diadiri banyak sungai. Di sini kami biasa menangkap kaleng kireh, yaitu sebutan kami untuk ikan sidak. Untuk mendapatkannya, perlu usaha ekstra. Nah teman, ini adalah cara kami untuk menangkap ikan sidak. Setelah menemukan tempat persembunyiannya, kami akan membuat bendungan dengan cara menutup aliran air supaya ruang gerak ikan semakin sempit. Tidak lupa pasang bubu atau alat perangkap ikan di bagian hilir. Dengan cara ini, ikan sidak akan terkepung. Apalagi setelah bendungan selesai dibuat, aliran sungai akan menjadi lebih kecil. Nah itu dia! Ayo tangkap kawan! Hore! Dapat satu! Teman, ikan sidak memang sangat gesit. Badannya licin seperti belut. Nah! Ya! Lepas deh! Berhenti kami pulang! Berhenti kami pulang! Ayo tengok saya kekir. Gupah, gepah! Gupah! Gupah! Mucut pun tidak mudah, tapi usaha kami mengguahkan hasil teman. Gupah, gupah, gupah! Gupah, gupah! 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 Sepertinya kami harus banyak berlatih memegang ikan sidat, supaya nanti tidak lepas-lepas terus. Terima kasih, Pak. Oh iya. Terima kasih, Pak. Lampar lorongan kari koko atau kopi. Asik, sebentar lagi kami akan membuat menu makan siang yang nikmat. Ayo kawan, berangkat!